Lanjut ke platform Karena OPPO A15 ini bisa dibilang keluaran terbaru Jadi apa aja perkembangannya Dari OPPO A12 ke OPPO A15 Halo guys, welcome back to official complex solar Ini kok... Horror banget ya? Nyelain dulu lampunya Hello guys, welcome back to official complex solar Bersama disini kali ini kita berada Di segmen komparasi gadget Tapi komparasi gadget kali ini Kita gak membandingkan 2 brand yang berbeda Aku disini bakal Membandingkan seperti di judul Kita bakal ngasih tau Perkembangan dari OPPO A12 Ke OPPO A15 Karena aku liat OPPO A12 ini masih banyak banget Yang nyari dan Masih banyak viewer di Youtube juga Kalo aku ngasih tau ke kalian Bahwa OPPO seri A ini Mengeluarkan yang terbaru yaitu OPPO A15 So jadi apa aja perkembangannya Dari OPPO A12 ke OPPO A15 Check it aja Lego! Oh iya lupa Dan buat kalian yang belum nonton unboxingnya OPPO A15 Ada disini Atau di deskripsi Oke yang pertama kita akan bahas adalah Dari dimensinya Dimensi dari OPPO A15 adalah 155,9mm Dikali 75,5mm Dikali 8,3mm Sedangkan dari OPPO A15 Dia bisa dibilang lebih panjang ya Dengan 164mm Dikali 75,4mm Dikali 7,9mm Yup, OPPO A15 Dia lebih tipis disini So jadi itu adalah perkembangan yang pertama yang bisa kita lihat Perbedaannya disini Kemudian beratnya juga berbeda dari OPPO A12 Dia punya berat 165 gram Akan tetapi dari OPPO A15 Dia lebih berat 10 gram Yaitu 175 gram Lebih tipis tapi dia lebih berat Apakah alasannya? Buat yang tau boleh komen di bapak Ke build quality nya Mereka sama-sama punya frame plastik Kemudian si back door nya juga plastik Dan depannya kaca Pastinya kaca Tapi ke SIM tray nya tetap sama Mereka bisa pasang 2 nano card dengan standby Dan pasang juga SD card Lanjut ke bagian layar Layarnya disini ada perbedaan juga Dari OPPO A12 dia punya tipe layar IPS LCD Dengan ukuran 6,22 inci Dengan screen to window ratio yaitu 82% Kemudian ke OPPO A15 dia punya tipe layar yang sama Yaitu IPS LCD Dengan ukuran yang lebih besar yaitu 6,52 inch Screen to window ratio nya pun menjadi berbeda Yaitu 83% Beda 1% dengan OPPO A12 Dan ini berpengaruh ke resolusi layarnya Dari OPPO A12 dia punya resolusi HD plus Dengan 720 x 1560 pixel Kemudian dari OPPO A15 dia juga sama-sama HD plus Tapi dengan 720 x 1600 pixel Lanjut ke platform Karena OPPO A15 ini bisa dibilang keluaran terbaru Jadi dia punya operation system terbaru juga yaitu Android 10 ya Dengan color OS yang terbaru juga yaitu versi ke 7,2 Sedangkan dari OPPO A15 dia punya Android 9 Atau Android Pie Dengan color OS yang 6,6.1 Ke bagian chipset Kedua hape ini punya chipset yang sama yaitu Mediatek Helio P35 Dengan ukuran 12 tonometer Kemudian octa core juga Tapi karena Android dari OPPO A15 ini udah yang terbaru Jadi fitur-fitur yang lainnya juga udah bisa lebih dikembangkan lagi Semacam kayak nge-play video dia udah bisa nge-play berbagai macam video Sedangkan dari OPPO A15 ini masih terbatas ya Jadi untuk kalian yang suka nge-save video ini bakal membantu banget nih Untuk aplikasi-aplikasi terbaru juga pasti bakal support ya Selanjutnya ke bagian memory Disini OPPO A12 dan A15 gak ada perbedaan ya Sama-sama punya RAM 3GB dengan internal storage 32GB Dan teknologi penyimpanannya pun sama yaitu EMMC 5.1 So spesifikasi penyimpanan segini kayaknya udah cukup lah untuk di kelas low-end Selanjutnya kita akan bahas ke bagian kameranya Nah di bagian kamera ini OPPO A15 punya banyak perkembangan ya Yang paling jelas adalah OPPO A15 punya triple kamera Sedangkan OPPO A12 hanya punya 2 kamera Walaupun spesifikasinya sama aja sih Kamera utamanya 13MP Kemudian ditambah kamera depth of file atau untuk bokeh-bokehnya 2MP Sedangkan di A15 ditambahkan satu lagi yaitu kamera makro dengan 2MP Tapi secara fitur mereka punya fitur yang sama aja Yaitu ada LED flash, HDR dan panorama Tapi dari OPPO A15 dia punya fitur terbaru yang mungkin kalian bakal butuh Yaitu fitur slow-mo So mungkin kalian yang lagi nyari HP yang terjangkau Dan pengen punya fitur slow-mo mungkin OPPO A15 ini bisa jadi pilihan buat kalian Lanjut ke kamera depan OPPO A12 dan A15 sama-sama punya single camera Tetapi secara spesifikasi ada perkembangan di OPPO A15 Karena dia punya 8MP sedangkan OPPO A12 punya 5MP Bang ada speaker-nya gak bang? Jelas OPPO A12 dan A15 ada speaker-nya Ada aja sih yang nanya kayak gitu Nah itu dia tadi perbedaan atau perkembangan dari OPPO A12 ke OPPO A15 Lumayan banyak juga perkembangannya dari segi ukuran OPPO A15 lebih tipis Dari kamera dia punya triple camera Kemudian dari ukuran layar dia lebih besar Kemudian yang jelas OPPO A15 dia punya operasi sistem terbaru yaitu Android 10 Nah untuk perbedaan harganya aku bakal cantumin di deskripsi Karena sewaktu-waktu bisa berubah Dan yang bakal update-nya adalah Bapak Yanwar disini So untuk video kali ini cukup sekian Semoga membantu kalian yang lagi pilih-pilih HP antara OPPO A12 Atau mungkin kalian yang belum tau info OPPO A15 Semoga terbantu Jangan lupa like dan share ke temen-temen kalian Kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa untuk komen juga di bawah Untuk saran, kritik, atau request Sampai apalagi yang bakal kita unboxing And also don't forget to subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Biar kalian ada tinggalan info-info terbaru dari Official Comrade Solar Untuk video kali ini cukup sekian See you next time and goodbye Gini www.asc sufrim 즐거uf Hai Siisi